Semua pemain dalam kondisi yang baik, kecuali si Bro memang masih cinder angle, untuk pemain-pemain yang lain semuanya dalam keadaan siap. Alasan Persebaya Tarik Salman Al-Farid dari Timnas Indonesia U22 jelang lawan Persisolo. Persebaya Sarabaya menjutuskan menarik Salman Al-Farid dari TSE Timnas Indonesia U22 proyeksi SEA Games 2023. Salman Al-Farid dipaksa ditarik oleh Persebaya Sarabaya yang sedang membutuhkan jasanya dari Timnas Indonesia U22 karena disiapkan untuk bermain lawan Persisolo. Duel Persisolo versus Persebaya dijadwalkan berlangsung di Stadion Maguharjo Sleman Sabtu 8 April 2023 besok. Salman Al-Farid menyusul 22 pemain Persebaya Sarabaya yang berangkat dari Surabaya, sehingga baju hijau menyiapkan 23 pemain guna meladeni Persisolo. Manajer Persebaya Yahya Al-Katiri menjelaskan pihaknya menarik Salman Al-Farid untuk sementara waktu dari TSE Timnas Indonesia U22. Salman Al-Farid akan datang dari TSE Timnas Indonesia persiapan SEA Games. Sebut Yahya Al-Katiri dikutip dari laman harian DSW. Yahya Al-Katiri meminta PSSI memulangkan sementara waktu Salman ke Persebaya karena pada waktu bersamaan ada hukuman tambahan untuk back tengah Rizwan Lawhim. Rizwan Lawhim seperti mendapatkan kartu merah setelah terlibat keributan dengan pemain Persi Kabo di akhir laga. Persebaya menyumbangkan dua pemain ke Timnas Indonesia U22. Selain Salman Al-Farid, Persebaya menyumbangkan Ernando Ari ke Tim Proyeksi SEA Games 2023. Hanya saja, keeper asal Semarang itu tidak ikut ditarik baju hijau guna menghadapi Persisolo. Aji Santoso sudah memiliki dua keeper muda Persebaya, yakni Andika Ramadhani dan Aditya Arya guna mengawal gawang baju hijau versus Persisolo. Kecuali itu, Persebaya juga punya empat pemain asing yang bisa dimainkan saat lawan Persisolo. Mereka itu, Leo Lengis, Soyomoboto, Zeppelante, dan Polo Victor. Sorenze adalah laga sebelumnya lawan Persija Jakarta tidak main. Mereka terkena akumulasi kartu kuning. Di pertemuan sebelumnya, Persebaya dan Persisolo bermain 0-0 pada Desember 2022 silat. Namun di laga tidak resmi, Persebaya dan Persis sudah bertemu dua kali. Sekali bermain di Surabaya, Persis menang 1-2. Lalu Persebaya bertandang ke Solo dan menang 1-5. Selain itu, Haji Santoso belum bisa menentukan pemain yang akan dipasang sebagai starter. Dia akan melihat kondisi anak asalnya juga beberapa jam sebelum laga. Saya lihat perkembangan sampai besok seperti apa kira-kira. Dan siapa saja yang kondisinya siap untuk main. Tegasnya. Yang pasti, Persebaya masih belum bisa menurunkan Josh Byrne dalam duel kontra versi Solo. Beg berdarah Inggris tersebut dalam pemulihan setelah cedera engkau. Persebaya Surabaya bawa skuad asing lengkap ke Markas Persisolo. Persebaya Surabaya akan menghadapi laga tandang di Markas Persisolo di Stadion Magwarjo Sleman Sabtu 8 April 2023 malam. Persebaya memboyong 22 pemain. Melakukan di laga pekan ke-33 Liga 1 2022 ini, skuad asing Persebaya kembali lengkap. Dua pemain asing Bajul Ijo yang sebelumnya absen karena akumulasi kartu, Soya Momoto dan Sevelante ikut diboyong. Aji Santoso juga memboyong Josh Brown, pemain yang di laga terakhir tidak dimainkan akibat cedera ringan. Persebaya hanya minus Hernando Ari dan Salman Al-Farid karena bergabung pengusatan latihan timnas Indonesia U22. Sebagai gantinya, Aji Santoso membawa Andika Ramadhani dan Aditra Arya di posisi penjaga gawang. Dua tim menatap laga ini dengan modal sama. Persis baru saja menelan kekalan 3-1 dari Persib Bandung. Sementara Persebaya tunduk 0-1 dari Persija, Jakarta. Diketahui, kompetisi Liga 1 2022-2023 segera berakhir pada pertengahan April 2023 mendatang. Menjelang penghujung kompetisi, Persebaya Surabaya bisa disebut gagal mereglar juara Liga 1 2022-2023. Pasalnya saat ini Persebaya berada di posisi ke-8 klasemen dengan perolehan total 48 poin. Karena itu, Aji Santoso berharap Persebaya di musim depan memiliki kedalaman skuad yang merata. Pelatih Persebaya Surabaya, Aji Santoso ungkap persiapan timnya dalam menatap musim depan. Untuk musim depan, saya tentunya akan memilih pemain antara pemain starting 11, sama dengan pemain pengganti harus memiliki kemampuan merata. Kata Aji Santoso, saya berjanji musim depan Persebaya akan tampil jauh lebih bagus dari musim ini. Saya sudah sampaikan untuk perekrutan pemain saya bersama manajemen selalu komunikasi. Aji Santoso kemudian sesumbar soal komposisi tim Persebaya untuk musim depan sudah hampir rampung. Manajemen juga selalu membackup saya, komposisi pemain 80 hingga 90 persen sudah selesai. Persebaya sejauh ini telah mengumumkan untuk memperpanjang dua pemain asingnya, yakni Zovolante dan Soya Momoto. Di sisi lain, tim kebanggaan bonek manajemen itu sudah melepas dua pemainnya, Rizky Rido dan Koko Ari Araya. Hingga kini Persebaya juga belum mengumumkan rekrutan barunya. Padahal di musim depan, Aji Santoso sebelumnya memasang target tinggi, yakni untuk meraih juara. Update transfer Persebaya-Serabaya, sosok penyerang 1,3 miliar di lirik klub asal Jawa Barat. Penyerang Persebaya-Serabaya Michael Romer dikabarkan sedang di lirik klub Jawa Barat. Geliat transfer Persebaya terus berlanjut di akhir musim ini. Selain dikaitkan dengan sejumlah pemain, penggawa Persebaya juga dikabarkan sedang di lirik. Kali ini, Michael Romer dikabarkan sedang di lirik klub lain. Pemain bernilai 1,3 miliar di laman transfer Persebaya itu kini dikaitkan dengan perpindahan dari Persebaya. Kabar ini diketahui lewat akun Instagram adgazibola. Akun yang dikuti oleh 20 ribu pengikut itu mulanya menjawab pertanyaan pengikutnya yang menanyakan kabar Romer. Dimanati klub asal Jawa Barat, tulis adgazibola. Belum diketahui, klub yang meminati Romer merupakan klub ligas 1, 2, ataupun 3. Romer sendiri musim ini kerap menjadi opsi bagi coach Aji di lini depan. Dada krut sebagai gelanda serang, Aji memilih untuk memainkan pemain berusia 29 tahun itu sebagai penyerang. Ex-pemain solid United itu sudah mencatatkan 13 penampilan dan menyumbangkan 1 gol dan 1 asis. Nama Michael Romer kembali jadi serotan, usai Persebaya Surabaya gagal mendulang poin penuh melawan Ransene Santara FC pada selasa 28 Februari 2023. Pasalnya pemain berusia 29 tahun itu dianggap melakukan pelanggaran yang tidak perlu dan berujung pada gol penyama kedudukan bagi tim tuan rumah melawan Ransene Santara FC. Pelatih Persebaya Surabaya, Aji Santoso akan permanenkan Michael Romer di posisi striker dari posisi utamanya ke landang serang. Itu diungkakan Aji Santoso setelah menilai Michael Romer yang dibainkan di posisi striker dalam 3 lagu terakhir bergantian dengan striker asing Persebaya, Polo Victor berjalan dengan baik. Termasuk saat Persebaya kandaskan Borne Apsi 3-2 di Stadion Gelora Joko Samudera Gresik pada Jumat 3 Januari 2022 kemarin dalam laga pekan ke-22 Liga 1 2022. Michael Romer masuk di menit 37 pada lagu tersebut menggantikan Polo Victor dan menciptakan 1 asis. Memang Romer bukan striker murni, tapi saya melihat anak ini punya satu daya juang yang cukup kuat. Dia selalu menekan lawan, itu yang membuat lawan kesulitan, kata Aji Santoso. Terlebih di posisi gelandang Persebaya memiliki stok pemain cukup pelimpah yaitu Rizky Duyan, Brilian Aldama, Zivul Lante, Saiful, Andre Octavian Syah, dan M. Alwi Selamat. Melihat performa Michael Romer di tiga laga, Aji Santoso ingin mempermanenkannya di posisi striker. Apalagi di posisi ini Persebaya minim pemain. Kemungkinan besar Romer akan tetap di posisi striker. Pungkasnya.